Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman sekalian Kali ini Perkenalkan nama saya Adi Mulyadi Dari Teknik Elektro 2018 Dari kelas karyawan Nah baru saja saya telah mengakhiri Ini ya Apa namanya Praktek kerja lapangan Yang dimana Praktek kerja lapangan tersebut Dilakukan di PT Ecolab International Indonesia Sebuah perusahaan konsultan Yang bergerak di bidang Chemical food grade Jadi perusahaan ini Berjalan untuk Memberikan support Dan memberikan pelayanan Tentang keamanan pangan Dan Menjadikan Memberikan solusi Untuk cleaning 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 mesin Dan sebagainya Nah Untuk Temanya ini sendiri Saya angkat Jodoh The sink pump control Pump control disinfektan Deterjen Untuk Galon washer Yang dimana Galon washer ini sendiri Adalah Mesin Yang digunakan Untuk mencuci galon Yang dimana Mesin ini Digunakan Untuk Mencuci galon Nah dimana Dalam proses Mencuci galon ini sendiri Memiliki beberapa Proses Di antara Di antaranya adalah Mulai dari Cleaning Galon Diberikan dengan Disemprotkan oleh Dikasih ini apa namanya Sorry sorry Step pertama Masuk Ketahapan Rewash Air biasa Dibilas Dan step Kedua Yaitu Menggunakan Deterjen Untuk Mencuci Melunturkan Seperti kotoran Kotoran Yang ada Di dalam galon Seperti coding Label Dan sebagainya Agar Kotoran Yang ada Di galon Itu turun Nah Untuk Mesin ini Sendiri Apa namanya Yang kita Pasang Sendiri Adalah Untuk Mengontrol Dosing pump Supply Chemical Deterjen Masuk Ke mesin Yang dimana Parameter Disini Dikontrol Oleh Dosing pump Kontrol Ini Sendiri Nah Disini Ada Sebuah Alat Yang dimana Alat ini Mengontrol Pembacaan Deterjen Dan Pembacaan Disinfektan Yang nanti Fungsinya Ketika Konsentrasi Dalam Mesin Galon Ini Membaca Konsentrasi Deterjen Rendah Maka Pompa Akan Diberikan Diberikan Sinyal Oleh Alat Semacam Dosing Pump Kontrol Dikontrol Dan Nantinya Akan Memberikan Sinyal Ke pompa Untuk Melanjutkan Pompa Mentransfer Chemikal Masuk Galon Wasser Nah Ini Sendiri Untuk Alat Alat Ini Sendiri Tahap Seperti Ini Mulai Daripada Panel Kontrol Pump Dan Disini Bisa Kita Lihat Dalaman Daripada Panel Kontrol Yang Tadi Di Atas Nah Disini Ada Beberapa Kabel Koneksi Seperti Relay Untuk Menyalakan Pompa Dan Disini Ada Modul Untuk Sensor Disinfektan Dan Modul Untuk Deterjen Nah Pada Prinsip Ya Sensor Membaca Keadaan Aktual Sirkulasi Daripada Mesin Membaca Mesin Berjalan Dan Memberikan Sirkulasi Yang Dimana Sirkulasi Pada Mesin Tersebut Diberikan Diberi Sebuah Sensor Yang Membaca Keadaan Aktual Keadaan Cairan Liquid Yang Ada Di Dalam Mesin Itu Sendiri Yang Dimana Ketika Mesin Membaca Sensor Membaca Keadaan Lane Sedang Rendah Deterjen Rendah Maka Pompa Akan Dihidupkan Oleh Panel Kontrol Sesuai Aktual Yang Diberikan Sensor Nah Untuk Parameternya Ini Sendiri Sensor Diberikan Sebuah Set Point Dan Aktual Yang Dimana Ketika Aktual Dibawa Daripada Set Point Maka Pompa Akan Menter Menjalan Sipan Kontrol Akan Memberikan Signal Menter Menter Cemikal Nah Sementara Itu Pada Instal Instal Simpam Kontrol Ini Dikoneksikan Dengan Panel Penghubung Dari Galun Washer Ini Sendiri Karena Pada Prinsipnya Ketika Galun Washer Off Maka Pompa Akan Off Ketika Dia Tidak Mendapatkan Trigger Dari Si Mesin Jadi Seumpamanya Kejadian Mesin Sedang Off Misalnya Si mesin Tidak Lagi Produksi Dan Pembacaan Otomatis Tidak Ada Sirkulasi Dan Pembacaan Akan Membaca Aktualnya Itu Di bawah Set point Maka Pompa Tidak Akan Bisa Jalan Karena Disini Kita Kasih Trigger Yang Pertama Dari Kita Bahas Selanjutnya Jadi Pada Kesempatan Kali Ini Kebetulan Memang Pada Saat Praktik kerja Lapangan Di Tim Lapangan Sedang Melakukan Instalasi The Sinkpam Di Antaranya Saya Dan Teman Teman Dan Rekan Rekan Sekalian Yang Langsung Terjun Di Lapangan Yang Melakukan Instalasi Mulai Dari Elektrical Mekanical Dan Lain Nah Tahapan Yang Mendasarnya Diantaranya Seperti Kita Mulai Melakukan Perakitan Melakukan Perancangan Dan Mulai Melakukan Penarikan Sinyal Untuk Kabel Sinyal Untuk Si pompa Dan Mengkoneksikan Ke Panel Kontrol Ini Sendiri Dan Kita Ambil Juga Trigger Dari Panel Utama Yang Menjalankan Washer Jadi Prinsipnya Seperti Ini Ketika Misalnya Galon Washer Ini Memberi Jalan Dan Ada Motor Sirkulasi Ini Aktif Maka Akan Mengaktifkan Relay Untuk Menghubungkan Signal Request Dari Dosing Pump Kontrol Ketika Tidak Ada Signal Maka Dosing Pump Tidak Akan Berjalan Meski Meskipun Set point Yang ada Di dalam Panel Kontrol Ini Sudah Request Untuk Menjalankan Pompa Nah Disini Teman Teman Sekalian Konsep Ini Sangat Simple Namun Secara Tidak Langsung Kita Bisa Membahas Beberapa Komunikasi Antara Satu Mesin Dengan Mesin Lainnya Yang Dimana Kita Harus Memahami Betul Konsep Daripada NO NC Dari Sebuah Relay Yang dimana Kita dapat Menghubungkan Satu Mesin Dengan Lainnya Dan Menjadikan Saling Terhubung Dan Saling Terkoneksi Antara Mesin Satu Dan Mesin Lainnya Jadi Dengan Kata Lain Walaupun Dalam Keadaan Mesin Op Maksudnya Dalam Keadaan Panel Kontrol Membaca Set Point Aktual Sensor Membaca Di bawah Set Point Maka Pompa Tidak Akan Berjalan Tidak Akan Mendapatkan Signal Karena Signal Dilewatkan Masuk Ke Relay Yang Ada Di Panel Kontrol Mesin Galon Washer Ini Sendiri Jadi Ketika Tidak Ada Sirkulasi Dengan Otomatis Pompa Tidak Akan Menyala Meskipun Kondisi Di Pembacaan Sensor Sedang Rendah Nah Ada Pun Untuk Kaitannya Dengan Praktik Kerja Lapangan Ini Sendiri Jadi Di Dalam Instalasi Kita Mulai Mempersiapkan Untuk Perizinan Kerja Dan Keselamatan Serta Lain-lainnya Jadi Dimana Untuk Presentasi Ini Sendiri Dapat Berhubungan Dengan Mata Kuliah K3 Ketenaga Kerjaan Dan Mulai Daripada Apa Untuk Elektrikalnya Kita Bisa Ngambil Dari Mata Kuliah Ini Elektro Jadi Sangat Erat Kaitannya Dari Presentasi Ini Sendiri Nah Teman-teman Sekalian Jadi Pada Dasarnya Setiap Mesin Bisa Saling Terhubung Dan Saling Terkomunikasi Asalkan Kita Memahami Konsep Konsep Dasar Dari Mesin Ini Sendiri Jadi Ketika Kita Berhadapan Dengan Salah Satu Mesin Maka Yang Harus Kita Pahami Adalah Konsep Dari Mesin Ini Sendiri Bagaimana Dia Bekerja Dan Apa Saja Komponen Yang Ada Di Dalam Sehingga Kita Dapat Memahami Dan Mengetahui Jelas Pasti Si Karakter Mesin Ini Dan Setelah Kita Memahami Konsep Dan Karakter Mesin Ini Sendiri Maka 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 Akan Mudah Mempelajari Dan Mencari Sebuah Penanganan Ketika Troubleshooting Pada Mesin Itu Sendiri Oke Jadi Teman Teman Kesimpulannya Adalah Semua Mesin Sama Ketika Kita Memahami Konsep Dasar Sebuah Mesin Dan Kita Dapat Mengkomunikasikan Antara Satu Mesin Dengan Lainnya Dengan Teori Yang Sudah Kita Pelajari Oke Demikian Presentasi Dari Hasil Praktik Kerja Lapangan Dari Saya Semoga Bermanfaat Dan Dapat Berbagi Pengalaman Sedikit Demi Sedikit Dan Semoga Ini Menjadi Pengalaman Untuk Kita Semua Selamat Sari Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh